Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nimpal dan ngarit salam nimpal, salam ngarit dari Padi Bismillahirrahmanirrahim di depan ini adalah musola al-amin yang berada di desa Lundo kejamatan Jaken Kabupaten Padi dan untuk musolahnya ini sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran bagi teman-teman yang berminat buat menyalurkan donasi bisa menghubungi nomor WA di bawah ini ini nomor saya nanti untuk kelanjutannya bisa langsung menghubungi WA ya saya arahkan untuk penyaluran donasinya, nanti saya salurkan ke musolahnya biar bisa membantu pembangunannya sekali lagi maaf kalau melenceng dan semoga amal jariah kita bisa diterima dan menjadi penolong kita di akhir gelat amin amin kita lanjut buat review pasar taing goto winong selamat menikmati selamat menikmati teman-teman teman-teman nimpal dan ngarit salam nimpal salam ngarit dari pati untuk sekarang saya berada di pasar pahing botok winong tepatnya tanggal 3 september 2020 dan di depan saya sudah ada pegon super pegon super lor mantep badannya semok bokongnya mantep mantep semok untuk informasi tadi diterbeli dengan harga 31.500 walaupun kakinya kecil-kecil tapi kering ini jadi masih kokoh buat menopang badannya kita lihat dari depan teman-teman jadi bagi teman-teman yang mau cari-cari bakalan bisa cari sapi yang berpostur seperti ini ini dukul jadi peranakan peranakan kan untuk ayahnya itu biasanya sama jadi untuk peranakannya modelnya seperti ini jadi biar bisa kira-kira nanti besarnya bisa seperti ini untuk bibit yang ini lumayan bagus sangat bagus kalau saya menurut saya dari backgroundnya ini posturnya badannya tebal pantatnya tebal oke lor kita lanjut untuk crosscheck sapi-sapi jumbo yang lain ikuti terus videonya jangan lupa subscribe like dan komennya saya sudah ada limousin super wah masjidak orang libur wah keroyok kabel lor bari ini repot keroyok kabel pembahin 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 30 lebih 30 lebih luwanya pembahin kamu liwanya 5 juta ini mintanya 30 lebih limousin agak sikat sikat bakalan jalan lor iya itu kepalanya dugul ada tanduknya sedikit super lor sayang kakinya udah gak bisa lama ini perawatannya kalau kakinya mantep-mantep ini langsung saya angkut ini pantatnya lor dilo lor bokong lor dilo lor ini lor 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 dengitt lor ini juga ada mas budi ada Mas jina kalau ini tapi ini selilai lor air berat gong 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 kok kentongan ini untuk permintaan harga 30 lebih tapi belum tahu lebihnya berapa tiga-tiga belinya 33 bilangnya minta dilebihin ya kurang lebih bisa ditumpai gilor bisa ditumpai kalau saya nonton masih belum ada yang menawar ada yang menawar 30 kurang minta ada penawaran 30 kurang minta lagi yang menyebabkan masih kajikun aku udah 8500 kalau jalan-jalan ke petul ikuran dulu kalau tidak kalah itu saya mau lelikur itu saya mau lelikur kalau jalan-jalan ke petul ikuran lelikur masih bisa bahwa kelebuah lelikur itu saya mau lelikur berapa mustikai apa ini itu saya mau lelikur itu saya mau lelikur saya mau lelikur bisa lelikur penganten baru istrinya belum mau ditinggal ngomong-ngomong mengisah dadanya kandil kulitnya nengko ya padahal saya masuk limousin kok lumayan tebal buat kulitnya kita lanjut lagi buat yang sebelah-sebelah ini baru ditawar 30 kurang ini ada pegon panjang-panjang pegonnya 30 mintanya 30 lor panjang buat sapinya kita cari yang super-super lagi di depan saya sudah ada sapi-sapi lemon semua disini sapi-sapi lemon ini biasanya masuk ke jagel-jagel udah sapi pegon-pegon ini tadi mintanya 24 yang ini yang merah ini mintanya 24 tadi yang pegon belum tahu ini untuk pasarnya agak sepi sepi sapinya stoknya tidak banyak ini sapi yang minta 30 tadi ini untuk penampakan dari depan dan limousinnya dari depan mantep lor ini lahirnya masih bisa prospek tumbuh tapi sayang buat kakinya ini ini kaki belakangnya masih kurang bagus resiko untuk dibawah ini artinya kurang uy kriwul-kriwulnya ini masih prospek tubuh ini biasanya kalau kayak begini tapi untuk kulitnya tebal sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya ayah muda yang berkarya